Figur andalan kalian belum tentu jadi capres? Satu tahun jelang Pilpres 2024, berbagai lembaga survei di Indonesia merilis data siapa calon presiden paling populer. Tiga nama yang selalu menduduki peringkat teratas, ya hanya itu-itu saja. Mulai dari Gajar Pradawo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Tapi tunggu dulu, belum tentu mereka bisa menjadi calon presiden sesungguhnya yang bisa berlagai di Pilpres 2024. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017, ada syarat yang harus mereka peduli. Mereka wajib mendapat boncengan partai politik yang memeduhi 20% jumlah kursi DPR, atau 25% dari suara sah secara nasional. Kira-kira bisa nggak ya?